Hai guys, balik lagi sama aku Kali ini aku mau Review serum yang booming Banget yang katanya buat anti Aging, katanya bisa Reduce sign of aging Kayak bisa ilangin keriput-keriputan Gitu, pokoknya intinya Katanya serum ini bagus Banget buat orang yang Apa namanya? Mencegah penuaan Dini So, apakah itu Brandnya Avoski Aku itu penasaran banget Sama brand Avoskin ini Jadi, dia ini Yang aku beli itu ada Serum Sama ini ada tonernya Dia ini Mengandung 3% niacinamide Retinol Peptide dan Pomegranate Di Google, manfaat retinol itu Dia itu turunan dari vitamin A Khususnya jenis retinoin Dapat mencegah munculnya keriput Atau garis halus di wajah Retinoin atau retinol Bekerja meningkatkan produksi kolagen baru Di dalam kulit Selain itu, retinol juga Merangsang aliran darah Kulit yang bisa membuat kulit Jadi tampak cerah kemerahan Nah, terus Kandungan selanjutnya itu ada Peptide Peptide itu apa sih? Peptide itu Dia itu bagian protein Sejenis protein aktif Yang fungsinya itu Mendorong produksi kolagen Dan meminimalisir kerutan pada kulit Sekali lagi Meminimalisir Jadi bukan ngilangin kerutan ya Cara kerja peptide Bisa dibilang cukup unik Yaitu mengirimkan sinyal Pada sel kulit Untuk menghasilkan kolagen yang hilang Oh, jadi Gue ngerti deh Ini tuh Dia tuh sejenis protein Yang ngirimin sinyal gitu Ke kulit Untuk produksi kolagen Supaya dia tuh Produksi kolagen itu tuh Lebih ditambahin Ibaratnya kayak gitu lah Tonernya ini ada Niacinamide Nah, niacinamide ini Apa sih sebenarnya? Kayaknya niacinamide ini tuh Dulu tuh namanya vitamin B3 Ya nggak sih? Nah, niacinamide ini Dia bilang Kalau di google nih Kita search niacinamide Membantu memperkuat pertahanan Lapisan kulit paling luar Karena kemampuan tersebut Niacinamide ini dapat Mengencangkan kulit Dan mempunyai sifat Anti-inflammatory yang bagus Untuk menghilangkan kemerahan Yang disebabkan oleh jerawat Dan meredakan jerawat yang meradang Oke, jadi disini Gue bisa simpulin ya Serum ini tuh Paket lengkap Dia ada anti-aging Juga bisa mencerahkan Kulit lu mencerahkan Dan menimbulkan efek Blush-blush gitu Yang kemerah-merahan Dan dia ini juga Ada kandungan yang Membantu Meredakan jerawat Jerawat Jadi selain anti-acne Anti-aging Terus juga cerahin Jadi menurut gue Avoskin ini Kandungannya udah Kandungan yang paling super banget sih Untuk sebuah serum Nah, jujur nih ya Aku tuh udah pake ini Kayak dua mingguan gitu Kita buka dulu Ini sebenernya aku udah buka Cuman aku mau nunjukin ke kalian aja Itu packagingnya tuh kayak gini guys Gini Bagus sih packagingnya Kayak brand mahal gitu Dan memang menurut aku harganya Lumayan lah Buat kelas produk lokal Gitu Ini Biasalah ya Tutupnya kayak gini Cuma Ya, dia tuh tipe toner yang Kental gitu Bukan yang cair gitu Nih Maksud aku kayak gini loh Tuh Dia thick Thick Teksturnya tuh dia Thick Terus Dia bukan yang kayak cair Tapi lebih kayak lotion gitu ya Menurut aku kayak lotion gitu Terus Kalau dari baunya Untuk si toner ini Gak ada baunya Jadi dia tuh pas kita pake tuh Gak ada rasa Cekit-cekit sama sekali gitu Kita lanjut sekarang ke serumnya Serumnya ini mengandung Retinol Peptide Vitamin E Pomegranate Dan green tea Si tonernya tadi itu Ada niacinamide nya Tapi di serumnya itu Gak ada niacinamide nya Dia tetap ada retinol Peptide Cuman di serumnya Ada tambahan Vitamin E Dan green tea Nah ini dia tempatnya kayak gini Kayak serum-serum pada umumnya Untuk teksturnya sendiri Dia bening gini Tapi kayak ada warna putih Susunya gitu Teksturnya itu Teksturnya itu Gak thick Juga dibilang like Juga enggak ya Jadi kayak di tengah-tengah gitu Menurut aku Lengket juga enggak Begitu kita pake ke kulit itu Dia langsung kayak nyerep Cuman guys Yang aku gak suka ini Baunya guys Menurut aku tuh Serum ini tuh kayak ada bau Bau Kimiakah Atau apa Aku gak tau itu bau apa Gitu Yang jelas Pada saat Aku waktu jadi Pasiennya RH klinik Kalau kalian pernah Pake krim RH Yang kuning-kuning itu Di malam hari Baunya tuh kayak gini guys Jadi baunya tuh mirip Sama krim dokter Yang pernah aku pake Di RH itu Mungkin kandungan mereka itu Ada yang sama Aku gak tau disini Apakah retinol Yang berbau seperti itu Atau peptide Ya atau apalah intinya Ketika aku pake serum ini Baunya itu Ngingetin aku Sama krim malam Si RH itu Untuk pemakaiannya Dia sendiri ini Aku udah pake ini Dia selama 2 minggu lebih Gitu ya Disini aku gak bakal Kasi liat kalian Foto before after Karena menurut aku Segala sesuatu itu tuh Gak mungkin kita bisa liat Dalam waktu cuman 2 minggu aja Sedangkan kalau aku mau review ini Tunggu sampai sebulan 2 bulan 3 bulan tuh Kelamaan banget kan Buat ke kalian Tapi yang jelas Untuk rangkaian skincare itu Biasanya aku pake selama 2 minggu lebih itu Tuh udah keliatan Tuh cocok di aku Apa enggak Gitu loh Nah serum ini Menurut aku Kalian tuh gak bisa Pake ini untuk setiap hari Walaupun Disini dia tulisannya Untuk sensitive Skin friendly Fragrance free Dan kalau gak salah Disini dia ada tulisan Untuk daily use Gitu deh Di keterangan ini Dia bilang Aplikasikan pada kulit Dalam kondisi bersih Dan gunakan sunscreen Kepada esokan harinya Jika timbul kemerahan Atau tanda iritasi Sesuaikan frekuensi Pemakaian Produk ini Bisa digunakan Setiap hari Pada malam hari Tapi guys Menurut aku Kalian jangan Pake serum ini Setiap hari Kenapa Karena pada saat Satu minggu pertama Aku pake ini Setiap hari Dan setiap malam Gitu Oke perlu aku ingetin Juga ke kalian Serum ini Dianjurin untuk Pakainya tuh Malam aja guys Bukan di pagi Atau di siang hari Karena dia ada Kandungan retinol Yang memang Untuk diperuntukkan Di malam hari Yang gak boleh Terlalu banyak Kena sinar matahari Jadi kalo kalian Mau pake serum ini Di malam hari aja Oke jadi balik lagi Kalo kalian pake serum ini Setiap hari Aku gak tau ya Tingkat ke sensitivitas Kulit kalian tuh Bagaimana Cuman kalo di aku Pada saat aku pake ini Dalam satu minggu pertama Setiap hari Berturut-turut Di pipi kiri Dan pipi kanan aku Itu merah Merah Dan itu perih Jadi bisa dibilang Ini kayak Iritasi gitu loh Nah makanya Disini dia juga Ada bilang Produk ini Jika timbul kemerahan Atau tanda iritasi Sesuaikan frekuensi pemakaian Jadi memang Ada efek seperti itu Nah di minggu berikutnya Aku pake ini tuh Kayak cuman seminggu Kayak Tiga kali gitu Dalam seminggu Terus lama-lama Aku tingkatin lagi Keempat kali Lima kali Jadi pakenya bertahap Di minggu-minggu berikutnya Gitu loh Nah itu baru Kayak kulit aku Nyesuain Dan merah-merah Itu udah hilang Sama sekali udah Nggak ada lagi Gitu loh Jadi menurut aku Saran aku Kalo kalian mau pake serum ini Kalian jangan Langsung pake dalam seminggu tuh Pake jor-joran Terus setiap malem Menurut aku Itu bakal iritasi sih Balik lagi itu Kalo aku Jadi lebih baik Seminggu Dua Atau sampai Tiga kali lah Menurut aku serum ini Menurut aku Ini sih Dibilang Apa ya Memperlambat aging Aku belum tau Cuman kalo dari kita Liat dari kimianya Apa yang kimianya Maaf Ingredientsnya itu Memang diperuntukkan Untuk skin aging Gitu loh Memang untuk anti aging Jadi aku rasa Untuk kalian yang pengen Nyobain serum anti aging Kalian bisa coba Avo skin ini Karena menurut aku Serum ini tuh Memberikan Tekstur kulit yang Lebih baik Di aku Kayak kulit kalian tuh Kayak Set gitu Gimana ya Kayak Bagus gitu Teksturnya Kayak Firming Kayak licin Gimana ya Bukan licinnya Kayak Glowing Gitu loh Tapi bukan glowing Lebai-lebai Jadi menurut aku Untuk tekstur kulit Dia memperbaiki Sekali Banget Gitu loh Tapi untuk Sign of aging Aku gak tau Karena aku bukan yang Banyak riput Atau dengan kondisi kulit Gimana Balik lagi guys Kita pake serum ini Untuk investasi Jadi sifatnya tuh Mencegah Bukan menghilangkan Karena kalau menurut aku Kalau keriput dihilangin tuh Sudah susah Menurut aku ya Kayak Hampir gak mungkin sih Menurut aku Jadi yang kalian bisa Lakukan adalah Memperlambatnya aja Supaya gak terlalu Kelihatan jelas Atau muncul lebih awal Itu menurut aku ya Aku gak tau Aku juga bukan Skin expert Atau gimana-gimana Gitu Ini bagus Dan Dia memperbaiki Tekstur kulit banget Dan Oke lah Serum ini Cocok Buat skin aging Dan Buat kalian yang mau coba serum ini Kalian bisa coba Tapi inget lagi Jangan pake Setiap hari guys Karena ini bisa menimbulkan Iritasi Untuk Toner dalam serumnya Kalau misalnya disuruh pilih Aku sih bakal Milih Serumnya aja Gitu Karena menurut aku Toner kita bisa lah Pake merek lain Cuman kalau kalian mau Komboin gini Ya itu mungkin lebih baik ya Direkomendasiin Sama brandnya ini sendiri Gitu Tapi Overall menurut aku Yang bakal aku repurchase sih Serumnya ini Tonernya sih Enggak sih Menurut aku Biasa aja tonernya Kayak toner-toner pada umumnya Cuman kalau serumnya Aku pasti repurchase lagi sih Ini Nyaman di kulit Enak Dan Ini yang aku suka tuh Dia memperbaiki tekstur kulit aku banget Sumpah guys Bener Dia memperbaiki kayak Kalau kalian ngaca gitu Kulit kalian tuh Jadi kayak lebih sehat Lebih glow Gitu loh Menurut aku Ini dia aku ya Oke Jadi kesimpulannya Menurut aku si Avoskin ini Serumnya Recommended banget Tapi untuk tonernya Menurut aku Biasa aja Gitu Jadi kalian mau beli Atau enggak Maksudnya perlu Apa enggak Pas mau nyobain si Avoskin ini Kalian beli serumnya aja Menurut aku Tapi kalau kalian mau kombin Ya silahkan Monggo Gak apa-apa juga Gitu Tapi menurut aku Yang bener-bener ngefek di aku Itu cuma serumnya aja sih Itu aja sih So udah gitu aja review aku Gak usah panjang-panjang Gak usah basah-basih juga Karena memang cuma itu doang Intinya serum ini bagus Buat lo yang mau Yang mau apa Mencegah penuhan dini Gitu Dan ingat Pesan dari aku Jangan pakai serum ini Tiap hari Di minggu pertama Dua atau tiga hari aja Cobain Baru bertahap Kamu naikin Atau nanti bahkan Mungkin kulit lo jadi kebal Bisa setiap hari Oke Udah Thank you for watching And see you on my next video Thank you